Pemilu 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 Pemil Pertama harus kita fahami bahwa Bansos ini adalah perintah konstitusi. Jadi pasal 34 jelas fakir miskin dan anak terlantar ini adalah tanggung jawab negara. Ada berbagai undang-undang, ada peraturan menteri bahwa Bansos ini harus disalurkan kepada kolom-kolom krentan, fakir miskin dan sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana kolom krentan ini bisa teratasi, bisa naik derajat kehidupannya lebih-lebih baik lagi. Tetapi faktanya bahwa Bansos yang notabene dari APBN, kalau kita bicara APBN, kan ada dua sumber pendapatan. Dari pendapatan kita sendiri dari pajak dan dari utang. Nah masalahnya ini ketika kemudian Bansos yang notabene dari APBN ini diklaim, apa namanya, Bansos ini tercipta ini karena kebaikan Presiden Jokowi. Ini kalau kita lihat misalnya bagaimana Menteri Perdagangan Julki Prihasan, Bansos ini dari mana? Dari Pak Jokowi. Nah kalau dari Pak Jokowi jangan lupa, itu kan coblos pilih kosong-kosong dua gitu kan. Kalau mau lanjut Bansosnya. Kalau mau lanjut Bansosnya. Nah kemudian juga Elangga Harta itu juga begitu. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Nah masalahnya ini kan, ini sebuah dari APBN gitu loh. Artinya ada ketidakjujuran ya dari para pembantunya yang mempolitisasi Bansos. Yang harusnya tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik jangka pendek, menuju kontestasi bilpres 14 Februari. Tetapi Bansos ini sejatinya ada perintah undang-undang. Sejak zaman Pak Harto. Dan semua Presiden pun membuat program Bansos. Tetapi apa yang terjadi hari ini betul-betul praktek lancung saya kira ya. Bagaimana Bansos ini kemudian disimpangkan untuk kepentingan politik. Yang menarik tadi yang sempat dikutip Kang Ade ya, kalau negara berutang disebutnya utang negara. Utang negara. Tapi kalau bantuan bukan bantuan negara gitu ya. Bantuan negara. Ini bantuan sosial atau bahkan dikerucutkan lagi tadi ada nama yang disebut tadi. Pertanyaannya Kang Ade, apakah kita masih punya daya untuk menghentikan praktek lancung ini? Kita akan bahas itu dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Januari 2024. Bansos bukan bantuan elektoral. Bansos bukan bantuan elektoral. Setelah awalnya mengklaim bakal netral dalam kontestasi pemilu 2024, Presiden Joko Widodo akhirnya tidak bisa menahan diri. Setelah dituding banyak pihak kerap melakukan kampanye terselubung, secara terbuka Joko Widodo menyebutkan Presiden bisa bebas berkampanye dan memihak salah satu peserta pemilu. Joko Widodo beralasan bahwa memang sebagai pejabat publik. Tapi kata Joko Widodo, ia juga pejabat politik. Karena itu, Joko Widodo menyebut tidak ada larangan bagi Presiden, termasuk Menteri, untuk berpolitik selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Joko Widodo ini langsung mendapat respons dari masyarakat yang cukup beragam. Sebagian besar menyayangkan. Pihak yang kontra menyebut Presiden seharusnya netral, karena punya konflik kepentingan langsung dengan salah satu peserta pilpres. Sementara itu, netralitas aparat negara merupakan salah satu kunci berlangsungnya pemilu yang adil. Sedangkan pihak yang mendukung pernyataan Joko Widodo berargumen, konstitusi tidak melarang Presiden berkampanye dalam kegiatan pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Yang menjadi persoalan, selama masa kampanye pilpres ini publik menyaksikan bagaimana Joko Widodo dan sejumlah menterinya kerap membagi-bagikan bansos di tempat dengan latar belakang baliho besar, bergambar Prabowo Gibran. Amat sulit untuk tidak mengatakan ada kaitan kuat antara pembagian bansos dan ikhtiar meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Apalagi Menteri Pedagangan Sulkifli Hasan pernah secara benderang mengatakan bahwa bansos ialah bantuan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden terpilih nanti bukan yang didukung Joko Widodo, kata Zulas, bansos bakal dihapus. Maka, terang-benderang bahwa bansos telah digunakan sebagai instrumen pendongkrak elektoral. Padahal, bansos itu uang rakyat. Dana bansos berasal dari APBN. Memang berdasarkan hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga riset, menunjukkan bahwa bansos inilah yang membuat masyarakat sangat puas dengan kinerja Joko Widodo. Namun, publik perlu diingatkan bahwa bansos merupakan instrumen negara yang diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Pemerintah tidak berhak memolitisasi instrumen bansos tersebut demi kepentingan elektoral. Kini, Joko Widodo yang merupakan ayah dari Gibran sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden yang siap memihak salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024 ini. Sebagai konsekuensi dari ucapannya untuk mematuhi aturan, sudah saatnya Joko Widodo tidak menggunakan instrumen negara seperti bansos dengan alasan apapun selama masa kampanye ini. Hah, Joko Widodo, jangan lagi membagi-bagikan bansos secara langsung karena bansos termasuk fasilitas negara. Kembalikan urusan pendistribusian bansos selama masa kampanye kepada Departemen Teknis, yakni Kementerian Sosial. Dengan jaringan dinas sosial di seluruh wilayah negeri ini, Kemensos pasti mempunyai sumber daya yang mumpuni dalam pendistribusian bansos. Silakan saja Joko Widodo dan para menterinya berkampanye dan membagikan bantuan ke masyarakat demi Prabowo Gibran. Namun, rogohlah kocek pribadi. Jangan spesial pun menggunakan uang rakyat lewat APBN. Jangan sedetik pun, apalagi berhari-hari menggunakan fasilitas negara. Ketika keterladanan etis dari pemimpin kian tidak didapatkan, setidaknya ikut aturan. Jangan brutal, apalagi ugal-ugalan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan institusi kita, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung melalui saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Agus, bantuan sosial yang beberapa waktu lalu dibagikan, saya catat ini infografis di media Indonesia ya, itu dibagikan oleh Presiden Jokowi tanpa kehadiran Mensos Tri Risma hari ini. 22 November ada di Papua, 27 Desember tahun lalu ada di Banyuwangi, 22 Januari itu di Jawa Tengah. Presiden dibampingi Ibu Negara. Itu memang wajar atau seperti apa ya ketika ada bantuan sosial, diserahkan bukan oleh Menteri Sosial? Ya tentu itu aneh gitu ya. Itu ya kenapa semua kita tepakat bahwa kalau mau ya Presiden jangan ikut-ikut urusan pemilu. Dia harus netral. Jabat semua aturannya sudah lengkap ada. Ya kan, memang tidak melanggar aturannya, tapi siapa yang bisa menyamin bahwa itu bukan takut untuk kampanye. Coba kan mengikuti calon yang lain, pergi ke sana, Presiden datang ke sana. Calon yang lain ke sini, dia ikut ke sini. Lalu bagi-bagi. Nah untuk Bang Sos, Presiden sudah mengenai presnya, menetapkan kepada Menteri Sosial. Jadi harus Menteri Sosial kan ada aturannya kan, permainannya juga. Siapa yang dapat bantuan itu, apakah tunai, apakah tembako, atau apa kan ada, sudah. Sudah berjalan. Zaman COVID sudah berjalan dengan baik. Nah itu ya harusnya memberi, betul Anda bilang tadi, Leo Bawa, itu harus Menteri Sosial keluar dari Kementerian Sosial. Nanti kalau begitu, cara ngejar korupsinya gimana? Oh. Satu lagi Mas Agus, disebut-sebut bahwa sekarang koordinator atau operator untuk pembagian Bang Sos itu justru kantor Menko PMK ya, bukan lagi Kementerian Sosial. Itu bagaimana ya Mas Agus? Iya, itu Pak. Enko itu kan sifatnya mengkoordinir. Yang operasional, lapangan Menteri Teknis kan. Ya Menteri Teknis itulah. Jadi yang harus memberi, di daerah mana yang akan diberikan, itu terserah. Kecuali Presiden pakai uang sendiri. Atau anggaran Presiden. Jangan pakai APBN yang tadinya ada di Kementerian Sosial, nanti dibelokkan. Ini loh, ini kita pimpinan tertinggi negaranya sudah tidak ikut aturan. Dan nanti semua masyarakat kalau tidak ikut aturan, jangan disalahkan. Karena kita kan paternalistik gitu. Baik. Mas Agus, biasanya kalau di kondisi sebelum pemilu, dan dalam situasi dan kondisi seperti, bukan seperti yang sekarang terjadi, DPR pasti sudah memanggil pemerintah untuk bertanya, kok ada yang tidak lazim seperti ini? Tapi dalam kondisi sekarang kan kayak sepertinya sulit kita berharap DPR akan panggil pemerintah. Lalu pertanyaannya adalah apakah praktik seperti yang sekarang terjadi, Bansos itu bahkan disebut oleh beberapa menteri adalah bantuan dari Presiden pribadi, bukan bantuan negara. Itu kita biarkan begini saja. Atau bagaimana, Mas Agus? Ya, harus dibuktikan. Karena bantuannya besar loh. Even uang tunai dari Presiden pun besar loh. Itu uang dari mana? Nah, kalau Anda tanya kenapa DPR, DPR sudah 9 tahun ini mandul kan? Kita tahu semualah. Semua kebijakan yang sentralistik. Cepat sekali bahasnya. Dulu kan lama. Bukannya kita mengarah lama, tapi tertentu kan nanti begitu sidang paripurna selalu posisinya 8-1 atau 7-2 kan gitu. 8-7, 1 enggak. 7-7, 2 enggak. Kan gitu. Karena yang tidak setuju kita sudah tahu semua. Nah, hal-hal semacam ini ya. Harus kita hindari. Namanya katanya demokrasi. Berarti kita bisa berharap kepada siapa nih, Mas Agus? Untuk minimal men-challenge ya apa yang terjadi sekarang bahwa memang sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita bisa berharap kepada siapa, Mas Agus? Kita sudah no hope sebetulnya ya. Karena secara konstitusi, secara perundang-undangan sudah keluar melanceng kemana-mana tanpa bisa ada yang mengingatkan. Ya, semua rakyat, orang-orang semacam saya mengingatkan. Nah, ini enggak ada kepentingan apapun. Mau jadi Menteri KDPR kan tidak. Tapi kita ingatkan. Eh, nanti bergerak begini. Jadi kalau tidak bisa terkontrol lagi, ya, saya khawatir pergerakan-pergerakan di rakyat itu yang akan teriak. Ini yang saya sangat khawatirkan karena perekonomian sekarang dolar sudah berapa? 15.800. Begitu 700, kita sudah setengah mati kolak situ. Oke. Kita harapkan, walaupun mungkin kecil ya, bisa terpenuhi, tapi saya masih berharap, Mas Agus, bahwa para pejabat, termasuk Presiden, ingat sumpah dan atau janji jabatannya ya untuk meninjahteraan terakhir. Kan ada keputusan MPR segala macem tuh. Kan sekarang berasa negara ini tidak dikendalikan atau dijalankan dengan perundangan-perundangan yang berlaku gitu loh. Yang saya khawatirkan, semua akan mengikut melanggar peraturan ini. Baik. Terima kasih, Mas Agus Mabogio, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Agus. Kalau, kan ini selalu berkelit di, Kang Ade, berkelit di aturan, di pernyataan bahwa ini diatur secara hukum kok, secara legal ini boleh. Tapi, secara etika itu tidak etis betulnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa men-challenge bahwa Bansos yang dibagikan ini bukan upaya pemerintah untuk membeli suara rakyat untuk mendukung yang didukung oleh Presiden? Ya, pertama, terus kita jangan bosan ya. Jangan bosan untuk mengumandangkan apa, kebaikan ya. Mengumandangkan bagaimana hidup kita ini tidak semata-mata hukum. Tetapi, di situ ada apa, ada aspek kepantasan dan kepantutan ya. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ini kan diajarkan oleh orang-orang tua kita sejak dulu. Nah, oleh karena itu, maka ketika Indonesia ingin menjadi negara besar, dua hal yang saya kira harus kita jadikan pijakan. Pertama adalah hukum. Hukum jelas dalam konstitusi kita bahwa kita adalah negara hukum. Kita adalah negara restat ya. Bukan negara kekuasaan. Jadi, yang menjadi panglima itu adalah hukum. Kemudian, kemudian yang tidak tertulis itu adalah soal etika. Nah, etika inilah saya kira harus kita, bagaimana kita jadikan apa namanya, kita jadikan pijakan ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, oleh Menteri Keuangan di depan Direkturat Jenderal Bia Cukai, itu luar biasa menurut saya. Kita ini adalah negara hukum, kita harus berdiri pada hukum dan tata kerama. Nah, inilah menurut saya suara-suara kebaikan seperti ini, dan sekarang sudah mulai banyak bermunculan, suara-suara yang mengumandangkan betapa pentingnya etika, etika bernegara ya. Etika kita bermasyarakat, etika lingkuan yang disuarakan oleh para tokoh masyarakat sekarang ini. Nah, ini menurut saya harus kita terus kita apa namanya, kumandangkan. Jadi, sangat penting sekali. Nah, ketika misalnya Bansos yang notabene adalah dari APBN kemudian disimpangkan untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan mendongkrak suara paslon tertentu, ini menurut saya sebuah pengabayan hukum dan etika ya. Karena jelas Bansos ini adalah untuk masyarakat rentan, untuk masyarakat rentan dan jangan dipolitisasi untuk kepentingan kepentingan tertentu. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Pambagio, bahwa seharusnya Departemen Teknis yang berada di garis depan membagikan Bansos, bukan Presiden. Presiden itu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tugas sangat-sangat, apa namanya, sangat, besar sekali, sangat banyak. Misalnya bagaimana memastikan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimana kita menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Kita kan targetnya 5 persen ke atas, kan seperti itu. Nah, ini saya kira sangat, inilah yang harus kita kembangkan. Harus kita arahkan ke sana. Kemudian yang lain misalnya terkait dengan hilirisasi misalnya. Presiden juga yang ini menjadi program, apa namanya, program ekonominya. Beberapa kali smelter di Sulawesi misalnya, ini kan terbakar gitu. Nah, ini harusnya juga menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana hilirisasi ini yang memang diandalkan untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi, itu harus kita jaga juga gitu loh. Tapi kan ini kan terkesan presiden ini fokus kepada pembagian bansos. Yang utabene itu bisa dikerjakan lewat Departemen Teknis, kemudian Departemen Teknis bisa kerjasama dengan Pemda, dengan Kecamatan, dan sebagainya, dengan Kelurahan. Ini selesai sebenarnya. Jadi jangan cawe-cawe seperti ini. Ada yang mengusulkan bahwa sebetulnya ketika presiden beberapa hari yang lalu menyatakan terbuka bahwa dirinya adalah juga pejabat politik yang boleh juga memihak kepada salah satu pihak. Itu sebagian orang mengatakan kalau begitu cuti lah. Lalu ada juga yang mengatakan terkait dengan bantuan sosial, ya hentikanlah pembagiannya. Atau kalaupun memang masih mau membagikan karena itu amanat konstitusi, ya memang Menteri Sosial karena itu memang ranahnya. Kalau memang tidak mau atau tidak percaya kepada Menteri Sosial, ya Kementerian Sosialnya bubarkan saja sekalian begitu. Nah, suara-suara ini kan terus ada Kang Ade, tapi kan praktik yang sekarang terjadi Bansos dibagikan dengan muatan politis itu terus terjadi juga. Bagaimana dong ini Kang Ade? Kita masih negara hukum, Reichstadt, atau memang benar-benar sekarang sudah jadi negara kekuasaan makstadz itu? Bagaimana? Ya, kita sebagai warga bangsa tentu saja kita harus mematuhi hukum dan kita juga harus katakanlah bagi orang yang tahu ada pelanggaran-pelanggaran hukum maka itu harus disampaikan kepada lembaga yang berhak yaitu Bawaslu meskipun memang Bawaslu masih ada kegambangan-kegambangan ya bila kasus itu terkait dengan paslon tertentu tetapi kita sebagai warga bangsa dimana kita berdiri pada sebuah konsensus diantaranya adalah bagaimana penyelenggaran negara yang diatur sedemikian rupa ada KPU ada Bawaslu ada DikPP maka koridor itu yang harus kita ikutin kita jangan bosan-bosan saya kira harus kita laporkan harus kita suarakan dan sekarang di era media sosial di era bagaimana media sosial dianggap sebagai pilar demokrasi kelima maka masyarakat pun bisa mengungkapnya secara-secara terbuka nah ini menurut saya harus kita kembalikan bagaimana jadi di bangsa ini kita berdiri pada negara hukum dan etika ini menjadi bagian yang sangat penting ada apa apakah etika mengatakan bahwa hukum itu berenang di samudera etik jadi di atas hukum itu adalah ada etika dan etika itu sudah diajarkan oleh para orang tua kita sudah diajarkan oleh para leluhur kita nenek moyang kita nah ini saya kira kita jangan keluar dari dua-dua aspek yang sangat penting saya barusan membuka di situs pencari ya Kang Ade saya ingin melihat sumpah jabatan presiden saya kutip sedikit demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-selurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa ini diucapkan oleh presiden Joko Widodo pada saat jabatannya terakhir disahkan pertanyaannya adalah ini sumpahnya saja sampai dituliskan dengan kata selurus-selurusnya ini hari-hari belakangan ini masyarakat dipertontonkan dengan peraturan yang ditegakkan tapi tidak lurus bengkok ke kanan bengkok ke kiri dan itu kemudian berusaha dibenarkan dengan pernyataan-pernyataan sesuai dengan aturan ini boleh kok dan ketika pembagian bansos itu diserahkan langsung oleh presiden didampingi juga oleh ibu negara sesuai peraturan tidak ada yang melarangnya kok tapi kan tidak pantas tapi kan kita memenuhi undang-undang berlindung dibalik aturan legalistik formal ini ini terus yang terjadi bagaimana ini ya demokrasi yang mau kita kejar adalah bukan demokrasi elektoral ya bukan demokrasi menang-menangan secara kuantitatif ya tetapi bagaimana demokrasi ini bisa menciptakan kualitas hidup masyarakat secara baik nah oleh karena itu maka demokrasi yang harus kita kejar adalah demokrasi yang substantif bagaimana nilai-nilai demokrasi ini bisa kita terapkan di bumi Indonesia nilai-nilai bagaimana kita kesamaan atas hukum kemudian bagaimana kesejahteraan bersama harus kita bangun misalnya sesuai dengan pembukaan undang-undang serpat tima jadi memajukan kesejahteraan umum melindungi segenap tumpah darah melindungi segenap bangsa Indonesia ini kan perintah di undang-undang nah oleh karena itu maka harus kita kembalikan kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan tujuan keadanya pemerintah itu tertulang jelas dalam pembukaan itu dalam pembukaan undang-undang serpat oleh karena itu menurut saya seluruh elemen masyarakat ini harus terus bagaimana menjaga situasi yang kondusif bagaimana kita sama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas nah pemilu yang berkualitas itu tidak tidak bisa terjadi kalau misalnya sejumlah elemen yang terkait tidak bisa tidak bisa menciptakannya elemen itu adalah ada dari penyelenggaran negara pemerintah dan aparaturnya kemudian dari penyelenggaran pemilu kemudian juga dari partisipasi masyarakat nah kalau misalnya Bansos ternyata jelas-jelas dipolitisasi kalau kita lihat dari bagaimana pembagian Bansos kalau di Banten jadi ketika pembagian Bansos di Banten itu kan jelas itu ada poster kosong dua besar sekali itu kebetulan katanya dan itu tidak mungkin biasanya saya pernah terlibat juga dalam beberapa event yang terlibat dengan RI1 itu diperiksa semua lingkungan itu ini poster-poster apa nih apalagi itu balio segede gamering begitu tidak mungkin Pak Swambris tidak tahu tidak mungkin itu menyusup kebetulan tidak terah mati begitu ya nah ini kan naif itu terang-terangan menurut saya itu sebuah deklarasi bagaimana Presiden Jokowi jelas-jelas mempunyai kepada kosong dua ini menurut saya sebuah alaran belakangan Pak Jokowi mengatakan bahwa pejabat Presiden kemudian juga Menteri berhak punya hak politik berhak juga berkampanye pertanyaan kita adalah Pak Jokowi mau kampanye pada siapa kepada Pak Sun yang mana sementara Pak Jokowi itu adalah kader PDIP kalau kita lihat Obama Obama memang berkampanye kan Obama kan disinggung juga Obama juga berkampanye demi demokrasi tapi ingat Obama berkampanye untuk partainya sendiri mendukung Hillary Clinton partai demokrat bukan nyeberang ke partai republik sekarang kalau Pak Jokowi katakan mau mendukung kosong dua berarti dia udah nyeberang baik ini jungkir balik logika ini memang akhirnya membuat lama-kelamaan kita bingung ya ini sebetulnya masih negara masih punya pilot atau jangan-jangan negara ini saat ini sedang dalam kondisi autopilot tapi kita harus jika dahulu Kang Adi dan bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Kang Ade untuk juga mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV dan saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar Sulawesi Selatan ada Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu bagaimana ini bantuan sosial kok kelihatannya makin kesini makin dipakai sebagai alat untuk membeli suara bagaimana Bu Lia betul Pak itu ya kalau kita liat ini kan nonton juga di sisi Pak ya jadi makin dekat hari H Peksademokrasi itu memang sengaja disamarkan ya pemahaman masyarakat yang memang soalnya masyarakat begitu dengan set masyarakat ya bahwa bantuan sosial itu sebenarnya bukan pribadi ya bukan golongan bukan sepip bantuan dari pemerintah sebenarnya atau senamakan misalnya presiden ya tapi giliran ketika berhutang utang luar negeri tidak ada utang pemerintah utang luar negeri tapi tidak ada utang pribadi tidak ada utang negara ini adalah salah satu sedikit ya apa namanya memberikan contoh para pemimpin kita itu kepada masyarakat bahwa mereka itu sebenarnya kurang bertanggung jawab tentang masalah-masalah yang dibebankan kepada beliau-beliau ini sehingga memang sengaja makin mendekati hari H ini masyarakat dimenset untuk pemahamannya selalu ke pemerintah padahal itu kepala pribadi ya kepala pribadi dipahas itu adalah bantuan dari pemerintah buah negara dipakai dan juga untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan sekelompok ya dengan orang-orang yang bisa dibeli dengan apa namanya dengan barang-barang yang seperti itu tadi yang sengaja dibagi-bagi oleh menteri-menteri atau pembantu-pembantunya sehingga jelas-jelas kelihatan bahwa ada udang di balik di balik di balik jadi bukan bantuan-bantuan sebenarnya seperti dikatakan bahwa bangkok itu biasanya diberikan bantuan ketika ada biasanya perutukannya pada ada bencara alam dan sebagainya tapi ini sekarang ini setiap saat ada peluang diberikan bantuan dengan atas nama bangkok dari presiden ketika mendekati hari H jadi tidak ada lagi silap ulang ketika ada bencana pokoknya setiap saat ada peluang maka dibagi-bagi dan ini setelah kita nonton di televisi tidak bisa lagi kita di namanya bukan begitu tapi masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana para pejabat-pejabat kita itu melanggar aturan-aturan yang mereka buat sendiri kita tahu bahwa netral dia harus tidak boleh berlihat sepihak tapi kelihatannya ini ada kekuatan-kekuatan yang mengekinkan kelompok dan golongan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan selamat pagi Ibu di belakangnya Ibu Lia ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo Bang Ade selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda silakan Pak iya Bansos itu bantuan sosial ya bukan bantuan elektoral yang kedua bahwa Bansos itu adalah perintah undang-undang ya dalam pasal 34 bahwa negara memelihara pakir miskin dan anak terlantar jadi itu kewajiban negara dan itu bersumber dari APBN APBN itu adalah hasil-hasil pajak masyarakat uang rakyat jadi dikebalikan ke masyarakat dan itu tiap tahun sudah dilaksanakan dan itu langsung dibawa ke pembintaran menteri sosial sampai dengan dinas-dinas sosial di daerah jadi persoalan dan sekarang yang agak unik bahwa menjelang pemilu ini kok langsung kepala negara dan ibu negara yang membagikan kemudian ada dua menteri yang menyatakan bahwa ini adalah bantuan dari presiden padahal kan rakyat sudah pintar ini adalah nah saya berharap jangan dipolitisir masalah bantuan ini kemudian hubungannya dengan sekarang ini presiden yang saya lihat agak cawe-cawe padahal kan presiden mestinya mengurus bagaimana jalannya pemilu ini stabil tapi ini kan agak kacau karena seperti ini nah presiden menyatakan beliau bisa berpihak bahkan bisa berkampan silahkan silahkan saja tapi mundur-dur atau katakan cuti sementara sampai dengan pemilu silahkan berkampanye untuk putranya supaya menghindari handapan penggunaan fasilitas umum kemudian mendramatisasi masalah bahan biaya sendiri berangkat sendiri cukup pengawalan saja karena itu perintah undang-undang dan yang terakhir saya berharap bahwa kalau menurut hemat saya ya presiden kita ini Alhamdulillah dua kali ikut pemilu tenang-tenang saja tetapi kali ini kok agak panik agak panik karena untuk anak ya kita paham itu manusiawi tapi jangan juga terlalu terlalu seperti ini dan kadang-kadang pendapat beliau hari ini A A besok sudah B nah ini tolong tim medis dari mentir dokter-dokter kepresidenan tolong didampingi Bapak Presiden kita ini supaya lebih stabil begitu terima kasih terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan selamat pagi Pak di belakang Pak Tasrik ada Pak Trisno Pak Trisno di Depok Jawa Barat Pak Trisno selamat pagi selamat pagi Selamat pagi Pak Trisno silakan Pak pendapatan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk produksi media Indonesia dan sebuah ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan Leo tadi digaungkan dengan negara saya nampaknya pandangan saya orang belum paham betul maupun apa yang harus dijadikan pendoma karena mengenai maksudnya dikitalogi dan undang pemindu itu kan undang-undang nomor 7 tahun 2017 sudah dirubah ada PP pengadilan undang-undang karena ada pemakaran wilayah yang terus diundangkan lagi dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tapi yang berubah itu tentuan pasal Telfit 70 bahwa pejabat negara harus mengundurkan dari jabatannya yang disulkan untuk jadi calon presiden dan makai presiden sementara di PKPU nomor 15 itu ada perubahan dibolehkan sepanjang mendapat bikin dari presiden dan boleh itu itu kan meneguhi undang-undang jadi kreatifitas iya ini kreatifitas KPK sendiri atau kreatif siapa yang seperti begitu yang pertama yang kedua ini kaitannya dengan bantuan bantuan sosial menurut himat saya tidak ada istilah bantuan untuk perkejian Indonesia itu yang ada adalah kewajiban karena itu bagian dari penjabaran disisi presiden disisi bangsa jadi tidak ada bantuan bantuan itu untuk orang selain bangsa Indonesia disitu nah makanya disisi bantuan itu yang harus dipahami betul orang seluruh komponen bangsa termasuk mohon maaf saya tanya seluruh media mainstream seluruh partai politik seluruh pengamat-pengamat sosial segala amanya harusnya tolong dilihat dari ekspresi hak-hak di kakak itu bisa karena kalau cabur aduk kemana cabur aduk harus ikiran bangsa baik terima kasih Pak Trisno di Depok Jawa Barat selamat pagi Pak ini bahkan sampai melihat keperaturan ya Pak Trisno dan tadi kalau Bulia dan Pak Tasrik mengatakan ya ini sudah sangat jelas sebetulnya ada apa ya penyalahgunaan mungkin dugaan bansos itu bagaimana Kang Adik ya sebenarnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemilu ya nomor 7 tahun 2017 tentang definisi dari politik uang itu adalah tidak semata-mata uang ya tetapi juga bantuan materi lainnya yang ditujukan untuk tidak memilih calon tertentu atau mengarahkan kepada calon tertentu untuk dipilih ini Undang-Undang Pemilu ya Undang-Undang Pemilu artinya bahwa ketika bansos ini dipolitisasi dan diarahkan untuk diarahkan untuk memenangkan pasuan tertentu maka ini jatuhnya bisa politik uang jadi bansos itu sama dengan politik uang meskipun itu uang negara dan dia pejabat negara ketika diberikan itu bisa jatuhnya ke politik uang ke politik uang karena untuk memenangkan memenangkan pasuan tertentu salah satu atau tidak memilih pasuan tertentu misalnya nah ini artinya pelanggaran indikasi pelanggaran hukum sudah sudah ada disini nah oleh karena itu menurut saya kita harus kita kembalikan bansos ini kepada real sebenarnya dan harus kita kembalikan bansos ini adalah bukan kebaikan presiden bukan karena presiden Jokowi tapi karena perintah Undang-Undang dan ini adalah dananya dari APBN itu yang saya kira harus kita pertegaskan nah yang menarik kelewat itu temuan dari ombudsman ya jadi anggota ombudsman Pak Henry Jaweng mengatakan bahwa memang ada indikasi penyalahgunaan ada indikasi abuse of power dalam penyaluran bansos bansos ditujukan hanya untuk pasuan tertentu misalnya di beberapa kasus di beberapa desa ombudsman menemukan ada intimidasi dari sejumlah kades kepada masyarakat yang tidak mendukung pasuan tertentu jadi kalau tidak mendukung pasuan ini tidak akan dapat bansos nah ini sudah ada ini juga saya kira dengan tadi yang disampaikan oleh peneliti ketika diberita tadi di Metro TV memang sejumlah responden ada ketakutan memberikan jawaban takutnya tidak tidak dapat bansos artinya di tingkat bawah intimidasi sudah ada bagaimana bansos ini dipolitisasi jadi kita bisa katakan hari ini menjelang sebentar lagi 14 Februari ini posisinya adalah darurat politisasi bansos pertanyaannya Kang Ade apakah rakyat masih bisa memilih dengan objektif dengan nuraninya meskipun dia dapat bansos tetapi kita jeda dulu pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade tahun ini 2024 APBN menganggarkan bansos bantuan sosial 157,3 triliun dan tentunya kita berharap ini tepat sasaran tapi kalau ternyata memang dipakai untuk membeli suara apakah kemudian kelihatannya rakyat yang menerima bansos akan terbeli suaranya ya sebanyak 37% pemilih kita itu lulusan SD lulusan SD dan sebagiannya itu adalah mereka yang masih bergelut dengan basic need mereka yang bergelut dengan perutnya nah oleh karena itu boleh jadi bansos ini akan mempengaruhi mereka juga efektif efektif tetapi kalau kita lihat dari budaya kita budaya paternalistik maka yang kita harapkan adalah tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh bangsa terus menggaungkan bagaimana pemilu berkualitas bagaimana kita memilih berdasarkan rasionalitas bagaimana kita memilih berdasarkan hati nurani jadi jangan terperluh jangan terpengaruh dengan guyuran bansos yang memang disimpangkan itu nah oleh karena itu saya kira kita harus kembali bagaimana konflik kepentingan ini harus kita harus kita cegah ya jangan sampai kemudian semakin marang kalau kita lihat dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu jelas kita harus mencegah kepentingan harus mencegah konflik kepentingan dalam penyelenggaran negara ini dan yang lebih penting lagi adalah asas-asas pemerintahan yang baik berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun tahun 2014 itu harus ditegaskan harus ditegakan pertama adalah kepastian hukum pemanfaatan ketidakberpihakan kecermatan tidak menyelenggaran kewenangan keterbukaan kepentingan umum dan kelayanan yang baik artinya secara undang-undang berbagai perundang-undang kita jelas pemerintah kita penyelenggaran negara kita ini harus berbasiskan pada pemerintahan yang baik seperti yang tertuang dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan seperti itu pemakluman kita tidak mau memaklumi praktik menyimpang dari aturan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyimpangan ini saya kira kontrol sosial kontrol sosial dari media kemudian juga dari masyarakat ini harus terus aktif dan karena apa yang kita lakukan hari ini pesta demokrasi ini dilihat oleh berbagai belahan dunia media-media besar seperti New York Times dan sebagainya ini sudah menyoroti negatif kita bagaimana kita mengalami kemunduran demokrasi tetapi kalau kita lihat di ekonomis misalnya beberapa tahun lalu misalnya dua tahun lalu itu pernah menobatkan Pak Jokowi itu sebagai negarawan global waktu itu waktu itu Pak Jokowi itu sukses dua hal menyelenggarakan event-event internasional KTTG 20 KTT ASEAN kemudian Pak Jokowi juga bisa menjaga resiliasi ekonomi sebagai kepala pemerintahan pada waktu itu pada waktu itu artinya bahwa ini sebenarnya ke depan tantangannya adalah bagaimana kita pemilu ini harus betul-betul pemilu yang demokratis pemilu yang demokratis adalah dibangun dengan demokrasi yang bermartabat demokrasi tanpa kecurangan tanpa tekanan kita aminkan itu Kang Ade terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi bisa kembalikan urusan distribusi Bansos selama masa kampanye kepada Departemen Teknis Kementerian Sosial dengan jaringan dinas sosial di wilayah negeri ini Kemensos pasti punya sumber daya mumpuni dalam mendistribusikan Bansos silakan saja Jokowi dan para menteri berkampanye dan membagikan bantuan kepada masyarakat namun rogohlah kocek pribadi Saya Leonor Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih